Tandi Siswanto, warga desa Pangkalan Delik, Kabupaten Pelalawan, Propijiriau Nekan menempuh ribuan kilometer menggunakan sepeda motor dari Kabupaten Pelalawan menuju Istana Negara Hal itu dilakukan untuk berusaha menjumpai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Dia ingin meminta Presiden memperhatikan infrastruktur jalan desa Pangkalan Delik Bukan tanpa alasan pria 37 tahun tersebut sudah berulang kali Mengadukan persoalan jalan poros desanya ke pemerintah daerah Pelalawan maupun pemerintah Provinsi Riau Namun sejak pemekaran Kabupaten Pelalawan dari Kabupaten Kampar, jalan poros desanya tak kunjung mendapatkan perhatian serius Hal itu disampaikannya saat ditemui di depan Istana Negara Andi mengatakan ironisnya desa Pangkalan Delik dengan luas wilayah total sekitar 4 ribuan hektare Ternyata telah dikuasai izin konsensasi HTI dan HGU kooperasi di bidang Akasia dan Kelapa Sawit seluas 2 ribuan hektare Namun sejauh ini tidak pernah juga mendapatkan perhatian khusus terkait jalan poros desanya dari program-program yang seharusnya bisa direalisasikan Saya Andi Siswanto dari Pangkalan Delik Pelalawan Datang ke Jakarta perangkat dari 29 April lalu Untuk di Istana Negara ingin bertemu Bapak Presiden RI Bapak Jokowi Dua dan Kejuan untuk meminta pembangunan asfal di tempat kami Karena sejak 25 tahun wilayah kami itu mekar dari Kabupaten Kampar Sampai hari ini belum merasakan pembangunan asfal tersebut Sudah berganti beberapa kali Saya tidak menyalahkan salah satunya Tapi memang kami berharap siapapun itu Kami berharap ada Kepedulianlah terhadap kami Karena mengingat wilayah Pangkalan Delik itu secara global Kalau kami tidak sirap rata ada sekitar 5.000 hektare 3.000-nya itu adalah menghasilkan HGU atau HDI-nya RABB Itu menghasilkan penghasilan untuk negara Ini adalah income buat negara Itu pula dengan sawit Sawit itu yang panen itu sudah ada Lebih mungkin 1.000 hektare Artinya income untuk negara ada Dari wilayah kami Artinya kami juga merasa layak Ingin mendapatkan pembangunan Sebagaimana daerah-daerah lainnya Yang ada di negeri ini Jadi berharap bisa tembus ke istana Berharap Bapak Presiden bisa memberikan waktu Untuk bisa bertemu Tidak lama Bapak Presiden 3-5 menit pun jadilah Yang penting kami sampaikan Bersanya kami ingin jalan kami di asfal Terserah siapa nanti yang akan mengambil kebijakan Mungkin itu yang ingin kami sampaikan Sebelumnya ke pemerintah daerah sendiri Sudah, sudah Kita sudah datang ke Pemda Bukan hanya ke Pak Sukri yang saat ini menjabat Ke Pak Hajaris Ke Pak Azmund dulu awal-awal Kita juga sudah sampaikan Tapi mungkin memang belum rezeki masyarakat kita Ya mungkin dengan keterbatasan APBD Ya kita juga maklumi Kita juga sudah ke provinsi Sudah tanyakan Ya belum ada jalan juga Pak Sukri juga sudah kita tanya Mungkin beliau belum bisa menjawab Karena mungkin APBD belum mencukupi untuk itu Dan mungkin ada daerah lain juga yang lebih Makanya kami Meminta solusi dari Bapak Presiden Bika bisa bertemu Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa untuk mencukupi untuk mencukupi untuk mencukupi untuk mencukupi untuk mencukupi untuk mencukupi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!